Halo guys, kali ini kita akan bahas M06 Ironhide, atau Black Apple Ironhide. Ini Ironhide yang spesial banget guys, karena ini mode Black Apple terakhir yang berhasil dirilis dan diproduksi. Setelah ini, mungkin nggak ada lagi mode Black Apple yang akan keluar, karena waktu ditangkep, Black Apple emang lagi ngerjain project Ironhide ini. Nah, mungkin itu juga yang bikin ada beberapa bagian yang gue rasa belum sempurna ya di mode ini. Nanti kita akan cek bagian apa aja yang belum sempurna tadi. Sekarang, kita lihat dulu guys, mode robotnya. Nah, ini dia guys, House Cup-nya ada fitur LED-nya ya. Nah, kayak gini guys. Keren banget sih pas nyala. Sayang kalau dimatiin, dia langsung dead eye. Jadi kayak mati gitu matanya ya. Gue rasa desain aslinya Black Apple nggak ada LED-nya guys. Fitur ini ditambahin sama pabrikannya aja sih. Karena kalau House Cup pakai LED, tapi cuma bagus pas nyala aja, menurut gue kesannya kayak chip knock-off banget gitu. Kalau gue sih kurang suka ya. Beda sama LED dari knock-off oversize-nya Ratchet, atau Sentinel Prime dari Ovi-01 ya. Kalau dua figur itu, biarpun LED-nya dimatiin, bagian matanya masih ada kesan warna sama detail-detailnya ya. Jadi masih kerasa hidup gitu. Tapi kalau arena hati ini, kesannya langsung mati gitu guys. Nah, terus kita lihat nih guys. Bagian shoulder dan tangannya. Ini yang paling juara guys. Lebih bagus kalau dibandingin sama MPM atau BMB LS09 ya. Gue udah lama banget pengen mode Ironhide yang akurat movie, tapi bagian tangannya nggak kocak kayak versi MPM-nya khas bro. Gue nggak ngerti ya kenapa versi MPM tangannya didesain kayak gini. Tiba-tiba muncul di belakang pundaknya ya. Jadi kayak aneh banget gitu. Nah, untungnya sama Black Apple udah dibenerin nih guys. Jadi sekarang udah bener nih bagian pundak dan tangannya. Jadi menurut gue, mode-nya Black Apple ini kalau mau dibilang knock-off atau jip-luck, ya nggak pas juga ya. Soalnya desainnya udah berubah banyak guys. Nah, selain tangan, bagian yang udah dibenerin sama Black Apple, yaitu torsonya nih guys. Ini udah improve banget guys. Bagian rodanya udah bisa masuk ke dalam bagian badannya ya. Sama kayak versi Leader Class dan Studio Series-nya. Dan nggak cuma itu, Black Apple juga udah ngedesain bagian pinggang dan punggungnya jadi lebih movie akurat. Gila, ini sih detailnya keren banget guys. Gue nggak sangka sih bisa sebagus ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang di awal tadi gue anggap belum sempurna ya. Kayaknya Black Apple pas ditangkep baru selesai ngedesain bagian pinggang ke atas guys. Pertama, bagian pahas ini guys. Kalau versi MPM, dia kelihatan lebih renggang ya. Jadi sambungan badannya sampai pinggang masih kelihatan seimbang gitu. Jadi nggak terlalu mengecil. Nah, kalau Black Apple ini nggak guys. Ya, tapi masih tetap bagus sih sebenernya. Jadi ini sebenernya minor dan nitpik sih dari gue ya. Tapi yang paling gue nggak suka nih guys. Ini bagian kaki atau betisnya si Iron Head ini. Ini nggak ada tap-nya ya. Jadi cuma dibiarin lepas gini aja guys. Mungkin maksudnya supaya nggak ganggu artikulasi ya. Tapi nggak enak banget guys kepek-kepek gini. Kalau menurut gue, mending sih tap-nya tetap dibikin aja ya. Tapi kalau mau diposein, kita bisa lepas-lepas sendiri. Daripada dibiarin lepas kayak gini, ini jadi nggak enak banget saat dipegang guys. Dan emang dari mold MPM-nya sendiri, artikulasi kaki Iron Head emang nggak terlalu bagus ya. Jadi ya padanya aja sih seperti ini. Tapi biarpun gitu, tetap ada improvement kok yang dibikin sama Black Apple. Contohnya ada gimmick pistonnya seperti ini guys. Nih gue nggak tau nih, kayaknya di versi MPM nggak ada ya. Next, kita lihat bagian Canon-nya. Ini Black Apple banget nih guys. Gimana caranya dia bisa desain senjata yang bisa transform dan nanti akan jadi bagian dari mode mobilnya. Genius banget nih guys. Ini fitur yang kita dapet dari desain Black Apple lain. Kayak Black Apple Optimus dari mold MPM dan versi Efficient-nya ya. Biasanya desain senjata transformer cuma ditempel pake pack aja guys. Jadi cuma di mold satu bagian utuh, nggak bisa transform. Nah, Iron Head Black Apple ini punya 4 senjata dan semua bisa transform guys. Gila banget ya. Untuk bahan plastiknya sendiri, jujur emang agak lebih soft ya. Dan kerasa agak lebih tipis gitu dibanding sama keluaran BNB ya, yang LS09. Tapi menurut gue masih oke sih. Kayaknya cukup kuat dan nggak ringkih gitu. Malah saat transform, plastik kayak gini enak banget buat di tap in dan nggak bikin tangan sakit. Toleran speknya juga udah cukup presisi sih buat sebuah pabrikan 4 party kayak gini. Tapi emang harus gue akuin buat standar material, ini nggak cocok kalau dibanderol di harga 1,5 juta guys. Kalau dulu Black Apple masih joinsnya Wejang, kualitas plastik dan catnya kerasa premium. Jadi worth lah di harga segitu. Kalau Iron Head ini gue rasa cocoknya di bawah harga 1 juta sih. Toh dia juga nggak ngebayar si Black Apple juga kan buat R&D desainnya. Mungkin pabrikan ini cuma ngikutin harga rilisnya Optimus Black Apple Wejang ya. Dulu harganya kan emang 1,5 juta ya. Tapi buat kualitas dan feel plastiknya, ini kerasa jauh lebih cheap sih dibanding yang Black Apple Optimus. Tapi ya tetep masih aman sih. Yang penting nggak ada masalah QC kayak join yang longgar atau tap yang kurang presisi. Ditambah ada beberapa part diecast yang nyebar di beberapa bagian robot. Jadi part diecastnya bukan sekedar diada-adain atau buat jadi pemberat aja. Tapi bener-bener berguna buat memperkuat bagian engsel biar nggak gampang patah saat nanti kita transform atau dipose-posein. Ini keren sih ya. Karena biasanya mainan knockoff pake part diecast cuma buat gimmick. Sekedar berat dan kasih ilusi bahannya lebih bagus daripada yang Ori. Kalo M06 ini part diecastnya matter sih guys. Nah ngomongin masalah QC, kita bisa liat level supervisi pabrikan dan bikin M06 ini. Kemarin gue beli produk ini 2 unit dari 2 seller yang beda ya. Dan keduanya gue dapet missing part guys. Untung kedua sellernya trusted dan mau tanggung jawab ya. Jadi langsung diganti partnya pake stok mereka yang lain. Kalo kalian beli ini hati-hati aja guys sama missing part. Karena kayaknya QC dari pabrikannya kurang bagus nih guys. Jadi usahain beli di seller yang punya stok cadangan guys. Jadi penggantian missing partnya bisa langsung nggak perlu menunggu dikirim dari Cina sana. Karena gue ngalamin beli figur dari seller yang nggak punya stok banyak. Pas dapet missing part, gue harus tunggu beberapa minggu. Malah ada yang udah sampe setahun nggak dateng-dateng partnya. Karena ternyata pabrikannya nggak produksi batch kedua, malah ngeluarin seri barunya. Kayak kemarin gue beli M01 Magnificent Mecha ya, yang kepalanya patah. Sampai sekarang part penggantinya nggak dateng-dateng guys. Walaupun dari sellernya bilang itu nanti bisa diganti. Jadi kalo kalian beli figur-figur transformer kayak gini, usahain banget bener-bener cek partnya. Dan minta pertanggung jawaban sellernya ya. Karena kalo sellernya bilang nanti bakal dikirim dari Cina, itu biasanya nggak tau sampenya kapan guys. Jadi usahain kalian minta part pengganti dari stok dia yang lain. Dan untuk sell robotnya, kalo kalian koleksi oversize dari seri MPM-nya Hasbro. Kayak Optimus Prime-nya Black Apple dan oversize Rescue Pioneer-nya Ratchet. Ini udah pas banget guys tingginya. Oke guys, untuk artikulasinya. Senjatanya udah gue cop-cop-in dulu ya. Biar nanti nggak terlalu ribet. Pertama kepala dulu guys. Dia bisa muter 360. Rangenya cukup jauh. Bisa nunduk. Nunduknya nggak bisa guys. Nunduknya hanya segi doang. Tapi ke atas bisa sampe full. Seperti ini guys. Kita lepas bisa sampe full. Oh, gila ya. Bisa pose terbang dia. Terus ada artikulasi di mulut disini. Mulutnya bisa kebuka seperti ini. Dan artikulasi tangan guys. Ini yang udah improve banget menurut gue ya. Selain bentuknya juga udah bagus seperti ini. Jadi ini bisa diartikulasiin. Ada engselnya disini. Bisa naik ke atas ke bawah. Bisa depan ke belakang seperti ini. Dan ini pake diecast ya. Jadi ini kuat banget. Dan artikulasi tangan sini. Ini udah keren banget guys. Kalian bisa liat. Kalo kalian buka disini. Dia rangenya bisa sampe dalem banget. Jadi bisa sampe ke depan banget guys. Ini yang di MPM gue yakin nggak ada guys. Ini hampir-hampir kayak butterfly join guys. Bisa ke depan banget seperti ini. Jadi kalian bisa bikin pose-pose yang tangannya. Rangenya jauh banget seperti ini. Keren ya. Dan bentuknya juga masih bagus guys. Oke jadi ini ada artikulasi butterfly joinnya disini. Dan bagian pundaknya disini juga udah solid ya. Udah nggak keplek-keplek lagi. Kayak di versi MPM. Kemudian dia ada artikulasi juga disini guys. Disini artikulasinya. Pake ratchet. Liat. Bawah juga. Ratchetnya solid banget ya guys. Keren sih ini. Dan dia juga ada putaran disini. Pake ratchet juga. Tapi hati-hati. Jangan terlalu dipaksain ya guys. Takutnya artikulasi terlalu kenceng. Ada yang patah di dalam gitu. Gue agak ngeri sih. Terus bagian siku juga pake artikulasi ratchet juga. 90 derajat seperti ini. Terus bagian tangan dia ada puterannya. Ada wrist rotation disini. Kemudian jari-jarinya semua full artikulasi juga ya. 4 jari. 5 jari full artikulasi. Jempolnya juga pake 2 ruas artikulasi seperti ini guys. Terus bagian perut. Torso. Dia bisa muter guys. Bisa muter-muter. Cukup jauh seperti ini. Karena ketahan ya. Dan dia ada ab crunchnya. Kalian bisa liat di belakang sini. Dia pake ab crunch guys. Lihat ab crunchnya. Dia bisa nunduk seperti ini. Mantep banget. Nah tapi artikulasi kaki guys. Yang kurang oke ya. Kalau kita lihat mode aslinya black apple. Sebelum barang ini jadi ya. Dia ada artikulasi point di dalam sini guys. Jadi ini bisa seperti versi MPMnya. Bisa ditekuk gitu ya. Tapi yang ini udah gak ada guys. Jadi dia cuma lurus seperti ini aja. Bagian apa ini. Pahanya ya. Jadi dia sangat limited guys. Dia cuma bisa ke samping seperti ini. Ketahan ya. Tapi kalau kalian mau akal-akalin ya bisa aja sih. Ini dilepas gitu ya. Dibuka sedikit. Bisa sampai jauh. Tapi scalpnya jadi jelek nanti. Jadi gue gak tau kenapa nih. Fabrikan ini gak ngebikin ya. Makanya gue bilang ini sebenernya desain black apple. Yang mungkin gak dalam supervisinya black apple gitu. Jadi desainnya diambil. Terus diproduksi aja gitu kan. Jadi ya hasil akhirnya mungkin beda gitu. Sama yang didesain sama black apple. Oke terus dia pake ratchet juga ke depan. Bisa sejauh ini kira-kira. Lo gak mau paksain terlalu jauh. Takut patah. Ke belakangnya juga ketahan. Mentok sampai sini doang. Oke. Sedikit banget. Terus ada putaran paha tapi disini. Kemudian disini ada artikulasi buat di bagian knee-nya. Disini cap-nya. Dan artikulasi lutut yang agak tricky ya. Karena disini diband keplek-keplek ya. Ini mungkin ya. Biar bisa dia bending. Supaya gak ketutupan. Karena ini pasti ngalangin kalo kakinya dibengkokin. Tapi ya cuman sedikit juga sih guys. Ya 90 derajat kurang sih. Terus bagian kaki sini yang keren sekarang ya. Kalau versi MPM-nya gak ada gimmick-gimmick pistonnya seperti ini. Nah ini ada nih gimmick piston. Jadi bisa ke depan ke belakang. Ini pake bolt join disini. Jadi bisa digerakin ke atas juga. Dia bisa ada kiri-kanannya ya. Sebenernya ada guys. Tapi sedikit doang nih. Agak kurang sih. Dan di bagian kaki sini juga banyak artikulasinya nih guys. Yang udah diimprove sama Black Apple. Pertama kakinya nih kalo kalian mau bisa dibuka ke depanin seperti ini. Nah kemarin ini ya. Gue yang partnya hilang yang bagian sini nih. Bagian kaki kanan. Ini bisa kalian puter-puter. Seperti ini. Dan ini juga ada artikulasinya di jari. Kedepan ke belakang. Disini. Disini gak ada ya. Hanya bisa puter-puter doang. Terus disini. Ini bagian dari transformasi sih guys. Sebenernya gak bisa diputer-puter buat artikulasi. Tapi ini bagian dari transformasi aja. Ini bisa digerakin. Ini juga. Tapi overall ini artikulasi kakinya limited. Tapi banyak gimmick sih kalo menurut gue ya. Jadi ya cukup oke lah. Dan for some reason ya. Disini ada artikulasi yang dibikin. Gue gak tau nih buat apa. Pas gue transform kayaknya sih gak terlalu ngaruh juga sih ini. Terus bagian belakangnya. Ini juga ada artikulasi di bagian leher. Kalo ini mungkin buat transformasi ya. Dan di bagian yang kepek-kepek sini. Ini di satu sisi ada tabnya guys. Bisa kita masukin supaya solid disini. Tapi yang ini dibiarin lepas kepek-kepek. Harusnya sih kalo ini tetep dibikin aja gitu tabnya. Jadi biar bisa rapih saat pose berdiri gitu ya. Jadi bisa diginiin. Kalo gini kepek-kepek. Ya ini lebih nitpick aja sih. Sebenernya gak masalah juga. Karena ini gak terlalu ganggu juga sebenernya. Jadi artikulasinya emang gak terlalu mantep. Tapi as expected sih. Karena desainnya Iron Hat emang gini adanya. Tapi cukup banget untuk bikin pose-pose yang ikonik. Cuma emang di beberapa angle agak keliatan kopong guys. Jadi gak padet kayak punya MPM. Oke untuk transformasinya gue bikin khusus di video terpisah aja ya. Karena bisa panjang banget nanti pembahasannya. Jadi langsung aja kita lihat mode mobilnya. Dan ini aja guys. Iron Hat dalam mode truck GMC. Langsung keliatan disini material plastiknya glossy banget ya. Gak ada kiber robot yang mengganggu. Dan karena semua tabnya bagus. Mode mobilnya keliatan rapih banget guys. Gak ada panel yang keliatan kendor atau gak presisi gitu. Semua nutup rapet dan rapih. Logo GMC-nya udah gue timpas pidol ya. Tadinya tulisannya GMG. Dan karena unlicensed disini udah gak ada logo Autobotnya ya. Tapi bisa ditambahin sendiri pake water decal atau sticker. Dan liat nih guys. Gue pikir waktu transform akan super ribet. Tapi ternyata gak sama sekali guys. Buktinya kita masih bisa masukin 4 senjata. Gue ulangi ya. Kita masih bisa masukin 4 senjatanya Iron Hat ke dalam mode mobilnya. Gila guys. Ini tandanya emang mode robotnya compact banget. Makanya di mode robot sedikit keliatan kopong dari angle tertentu. Karena gak banyak part di mode robot. Jadi transformnya gak serumit yang gue bayangin guys. Nah setelah semua senjatanya dimasukin. Mode mobilnya keliatan padet banget nih. Semuanya terisi. Jadi keliatan rapi gitu. Dan ada penahan di bawah. Supaya posisi bandnya gak kemana-mana. Ini bikin feelnya jadi makin solid lagi guys. Sayangnya kalau kalian mau taruh senjata di samping mobil. Ini agak repot buat bongkar pasangnya. Tapi kalau kalian mau. Ya bisa juga sih. Dan untuk skalanya di mode mobil. Gue cuma bisa bandingin sama Jazz dari MPM-nya Hasbro ya. Tapi kalau untuk MPM Jazz gue rasa skalanya udah pas banget nih guys. Karena si Jazz ini kan gak oversize ya. Jadi kalau dibandingin sama truck GMC. Mobil pontiac solisnya Jazz ini gue rasa udah oke banget nih skalanya. Bandnya pake bahan karet atau plastik yang agak empuk ya. Dan dia ngerolnya smooth banget guys. Overall model mobilnya kerasa solid. Enak banget dipegang. Gak keliatan berantakan kayak MPM. So ya gue super puas sama Black Apple Arena saat ini. Oke guys. Gitu dulu video reviewnya. Figur ini emang layak disebut masterpiece-nya masterpiece guys. Karena figur ini emang penyempurnaan dari desain masterpiece-nya Hasbro. Tapi biarpun begitu. Desainnya udah hampir 100% baru guys. Jadi solid banget buat Black Apple. Biarpun Black Apple udah nolak dikaitin sama produk ini. Tetep aja guys. Ini desainnya Black Apple. Dan gue bersyukur banget. Desain Iron Head ini masih bisa diproduksi sama salah satu pabrikan di Cina sana. Karena dulu gue sempet pupus harapan guys. Pas tau Black Apple kena grebek. Dan gosipnya proyek ini dihentikan. Dan buat kalian kolektor MPM dari Byverse. Desain Iron Head M06 ini. Menurut gue must have ya. Biarpun kalian udah punya LS 09 atau MPM 06-nya Hasbro. Ini desain yang beda banget guys. Kalaupun mirip. Paling gak lebih dari 20% atau kurang ya. Dan karena ini mungkin desain terakhirnya Black Apple. Jadi menurut gue historical banget nih buat di koleksi. Ya mungkin lebay ya. Tapi gue kagum banget sih sama desain-desainnya Black Apple. Dan setelah gue pegang langsung. Desainnya Iron Head ini emang menurut gue mind blown banget guys. Kritik dari gue cuma di price point aja guys. Secara pabrikan ini kan gak kasih kontribusi profit buat Black Apple ya. Karena dia udah tobat gitu. Otomatis costnya kan cuma biaya produksi aja ya. Dan kalau liat dari kualitas bahan dan paintingnya. Feelnya lebih cocok di price point sekitar 900-1 jutaan lah. Dan gue gak tau ya. Apakah produk ini harganya akan turun. Atau nanti malah naik karena langka. Tapi kalau kalian ada kesempatan. Menurut gue jangan sampai kelewatan beli guys. Dan kalau kalian mau beli. Kalian bisa cek ke Black Prime Toys. Atau Isopedia tempat gue beli kemarin. Pelayanannya bagus. Khususnya Isopedia ya. Yang PO-nya datang lebih cepat. Dan saat ada part hilang. Langsung dikirim partnya gak pake ribet. Mantep banget lah buat Isopedia. Dan ini gak disponsorin ya guys. Ini bener-bener testimoni gue. Setelah gue beli di Isopedia. Beberapa kali barangnya cepet banget datang. Cepet dikirim. Dan kalau ada part yang hilang. Gak pake ribet. Langsung diganti guys partnya. Oke guys. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. And see you on my next video. Bye bye guys.